...di media sosial, tujuan kita untuk poinnya adalah menenangkan ketertiban sosial, ketertiban publik, ketertiban masyarakat sehingga laporan ini tujuannya untuk kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita Nah sekarang, dasarnya itu 156A tentang KVP, tentang penistaan agama sudah kita laporkan, kita akan menunggu perkembangan selanjutnya bahwa ini sudah masuk dan penyelidik sudah terima dengan baik, kita apresiasi kita harapkan proses hukum ini dapat berjalan dengan baik Gue mau tanya sama pendeta yang lapor Ustaz Soman jika di Palang Salib itu gak ada jin kafirnya, apa yang kalian sembah itu? Apakah patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian? Atau apakah patung itu bisa memberi musara kepada kalian? Kalau patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian, kenapa kalian laporkan Ustaz Soman ke polisi? Kenapa kalian enggak bilang saja sama Tuhan kalian itu? Nah sahabat-sahabat sekalian, Rosalba ofisial kali ini mengulang kembali peristiwa 4 tahun yang lalu tentang kejadian ceramah Ustaz Abdul Somad dengan perkara di patung salib ada jin kafirnya Hampir semua pendeta tidak terima dengan pernyataan Ustaz Abdul Somad akan tetapi pada akhirnya justru malah menyadarkan beberapa pendeta berikut jemaatnya Nah mari kita simak bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ufisial Senang rasanya kamu masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk membersamai kalian dan kali ini kita akan membahas tentang kasus 4 tahun yang lalu dimana Ustaz Abdul Somad sempat dikriminalisasi hanya karena ceramah beliau yang mengatakan bahwa di dalam patung salib ada jin kafirnya Nah kali ini kita justru akan menampilkan seorang pendeta yang justru statementnya menyepakati apa yang Ustaz Abdul Somad katakan Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan Bayang salib, mampak salib, jin kafir sedang masuk Karena di salib itu ada jin kafir Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Nah dia yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya Jin kafir Di dalam patung itu ada jin kafir Apa sebabnya? Kalau kau tak sanggup mengkapirkan dia waktu hidup Kapirkan dia menjelang kemacian Tak juga sanggup Antar dia ke makamnya pakai Ambulan C Lambang kapir Balik dari sini beli pilok hapus itu Ganti bulan sabit merah Tentang penistan agama Sudah kita laporkan Kita akan menunggu Apa? Perkembangan selanjutnya Bahwa ini sudah masuk Dan penyidik sudah terima dengan baik Kita apresiasi Kita harapkan proses hukum ini dapat Berjalan dengan baik Nah sahabat-sahabat sekalian Itulah pernyataan Dari umat Islam Yang mengatakan bahwa Patung itu Ada jin kafirnya Sehingga banyak sekali umat Kristen Tersinggung termasuk para pendetanya Yang kemudian melaporkan Dan mengkriminalisasi Ustadz Abdu Somad Namun Alhamdulillah Allah melindungi Ustadz Abdu Somad Dan malah membuka Aib Kristen itu sendiri Lalu bagaimana pernyataan Dari pihak Kristen? Ingat saudara Penyembah berhalang Bukan penyembahnya saja yang dihukum Turunan kita keempat Artinya cucu punya cucu Masih kena hukumannya Kalau kita menyembah berhalang Kita dibohongin setan Allah yang kita bikin dari tanah Kita minta peng'an Minta hoki Minta jodoh dan sebagainya Minta penglaris Allah model begitu Nggak bisa bergerak Dibiarkan cicak Nggak bisa minggir Masa kita minta peng'an Tolong kita orang Cina Yang kita pernah makan sekolahan Masa nggak ngerti Kebocoran Allah model begitu Allah jompo Nggak bisa minggir sendiri Kalau kita nggak pinggirin Masa kita nyembah Allah begituan Sebab apa Nggak boleh nyembah Sebab patung Atau benda Apapun Patung Atau benda Apapun Disembah Masuk setan Kali ini Justru malah Diucapkan oleh Seorang pendeta Bernama Theodorus Tabaraga Itulah perkataan Sang pendeta Kristen Bahwasannya memang benar Di dalam Patung salib Atau patung-patung Yang menjadi Sesembahan Umat Kristen Itu ada setan Perkataan ini Lebih seram lagi ya Sahabat official Bukan jin kafir Tetapi setan Nah Apakah ada Umat Kristen Yang komplain Terhadap Pernyataan Dari Pendeta Theodorus ini Mari kita dengar Kembali ya Saya kasih tonton Misalnya Patung Kuan Im Patung Kuan Im Disembah Manusia Masuk setan Dalam patung Kuan Im Ngaku Kuan Im Bukan Kuan Im Setan Bukan Kuan Im Itu putri Raja Pahidupnya Kuan Im Banyak Cohosim Banyak Nolong orang Dia hati Mas Kuan Im Waktu hidupnya Banyak Nolong orang Makanya Waktu dia mati Digambarin Tangannya banyak Pernah Nggak melihat Gambar Kuan Im Tangannya banyak Itu melambangkan Bahwa Kuan Im Banyak Menolong orang Pada waktu Hidupnya Dia baik Kita kalah Dengan dia hatinya Setelah Dia mati Dibikinin Patung oleh Manusia Disembah Masuk Setan Ngaku Kuan Im Saudara Jangan bilang Patio Bilan Kuan Im Setan Saya digebukin Orang kepekong Patung Kuan Im Disembah Masuk Setan Ngaku Kuan Im Patung Yesus Disembah Masuk Setan Potret Ngkong Kita Yang udah mati Kita sembah Kita ajak Ngomong Masuk Setan Dalam potret Ngkong Kita Bukan Ngkong Kita Setan Nah Sahabat Sahabat Ovisial Jadi Itulah Perkataan Sang Pendeta Dan Masih Banyak Perkataan Perkataan Yang Demikian Yang Menyatakan Bahwasannya Ada Yang Lebih Parah Seperti Pendeta Erastus Tabdono Yang Menyatakan Bahwa Yesus Adalah Jin Tapi Anehnya Mereka Tidak Mau Mempersekusi Sementara Ustaz Abdus Somad Yang Berbicara Tentang Keyakinan Islam Malah Dilaporkan Nah Inilah Keanehan Dari Umat Kristen Sekarang Mari Kita Dengar Komentar Dari Jemaat Kristen Yang Cerdas Satunya Yuk Kita Simak Tuhan Tuhan Kalian Salah Kalian Sembah Duk Bukan Tuhan Yang Sebenarnya Bukan Tuhan Yang Hidu Kalian Sembah Batu Batu Jangan Baga Mati Coba Kalian Rikir Dengar Marat Itu Pendeta Duk Jalai Duh Dia Bisnis Semua Kalian Tahu Duk Mana Ada Tuhan Duk 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 Simbol Simbol Sembah Simbol Ada Pancasila Lagi Bagus Duk Pancasila Daripada Sembah Sembah Patung Duk Kalau Sembah Pancasila Ada Polisinya Ada Tentara Kalau Kalian Dipukur Polisi Boleh Kalian Lapor Tentara Tapi Kalau Kalian Sembah Patung Kalian Lapor Sembah Patung Itu Itulah Kalian Agam Bahwa Kalian Kapan Yoka Padahal Kita Ada Negara Ada Kementerian Informasi Kementerian Informasi Seharusnya Itu Melah Menyibatkan 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 Kalau 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 Kalian Memang Pandai Memang Agama Kalian Hebat Datang Saja Ke Aceh Debar Kita Kalau Kalian Bisa Memang Kalian Memang Hoa Benar Sekali Ya Sahabat Official Apa Yang Dikatakan Si Abang Ini Jika Kalian Memiliki Pertanyaan Atau Memiliki Masalah Kenapa Kalian Tidak Meminta Atau Melapor Kepada Tuhan Patung Kalian Yang Pastinya Tidak Akan Melawan Dan Tidak Bisa Apa Ketika Didolimi Bahkan Oleh Seekor Cicak Sekalipun Karena Si Tuhan Ini Tidak Mampu Berbuat Apa Apa Untuk Dirinya Sendiri Apapun Kalian Kristen Yang Mengatakan Bahwa Mereka Membuat Patung Hanya Sekedar Simbol Dan Bukan Untuk Disembah Atau Dijadikan Tempat Meminta Namun Semua Kalian Itu Terbantahkan Karena Jemaatnya Justru Berdoa Kepada Patung Tersebut Dan Menyembahnya Tentunya Jadi Agama Jahiliah Pagan Penyembah Berhala Terdahulu Untuk Zaman Sekarang Ya Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Umat Yang Satu Ini Tuhan Yesus Berilah Aku Kekuatan Untuk Menghadapi Hari Ini Semoga Roh Kudus Membimbingku Agar Hatiku Selalu Terarah Dan Berjalan Bersamamu Amin Apapun Pembelaan Mereka Tetap Cajah Faktanya Patung Salib Itu Ada Dimana Mana Bahkan Di Tempat Peribadatan Mereka Sebab Itulah Siapapun Umat Kristen Yang menyimak Video ini Pertanyaan Kapan Kalian Akan Sadar Dari Agama Pagan Semacam Ini Nah Sampai Disini Dulu Ya Sahabat Ovisial Semoga Apa Yang Kami Sampaikan Bisa Diambil Manfaatnya Jangan Lupa Dukung Kami Dengan Cara Subscribe Like Comment And Share Sebanyak Panjangnya Video-video Kami Ketap Sosial Media Kalian Agar Saudara-saudara Kalian Diluar Sana Juga Turut Serta Merasakan Manfaat Yang Kalian Dapat Melalui Channel Allahumma Inni As'aluka Bianni Ash'had Anaka Anta Allah La Ilaha Inla Anta Anta L'Ahad Assamad Lam Yalid Walam Yalid Walam Yikun Lahu Kufu An A Had